Kullu nafsin daikatul maut Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Jangankan kita manusia biasa Lihatlah Nabi Adam Lihatlah Nabi Adam alaihis salam Lihatlah Nabi Nuh alaihis salam Yang mana mereka memiliki usia yang panjang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka Berapa usia Sulaiman Lihatlah berapa usia Nabi Dawud alaihis salam Lihatlah berapa usianya Nabi Musa alaihis salam Lihatlah berapa usianya Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam Para Nabi dan Rasul Yang mereka adalah orang-orang yang Allah istimewakan Allah berikan kedudukan Allah berikan sebuah kedudukan yang tinggi di sisinya Bahkan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam Adalah manusia yang pertama kali membuka kunci surga Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan beliau Sallallahu alaihi wasalam Wafat Kenapa? Karena masuk pada firmannya Kullu nafsin da'iqatul maut Setiap jiwa Pasti akan Merasakan kematian Lalu bagaimana dengan kita? Maka kita sebagai orang biasa Itu lebih utama Untuk diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada para Nabi dan Rasul Masyarul muslimin rahiman rahimahkum Allah Kematian Tidak menunggu Kita siap atau tidak siap Kematian Tidak akan pernah Melihat bagaimana kondisi Anda Siapkah kita atau tidak Ya Ataukah dalam kondisi apa kita Maka kematian Tidak pernah melihat itu Dia akan menjemput kita dalam kondisi apapun Maka waspadalah Kematian Akan senantiasa datang Kematian Akan senantiasa menghampiri Oleh karena Nabi SAW bersabda Aksiru zikraha dimiladzat Perbanyaklah untuk mengingat Perkara yang dapat memutus Setiap kelezatan dunia Yaitu kematian Kematian Terima kasih.